ya ya minimal 2500 ya jadikan para pinwheel para pinwheel pincah dan debis bisa lebih akselerasi bukan yang punya waktu yang banyak tapi begitu laporannya Bu kami persiapan untuk kegiatan rekor ya siap Ibu yaya ya ya Assalamualaikum Ibu Bapak ya hai 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 Terima kasih. 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 Sini. Terima kasih. Terima kasih. 173.000 pencarian sepeda lipat di Google. Untuk itu, Virtual Goa Suisata ingin berkolaborasi dengan Kemenparekraf, Gekraf, dan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan event yang sangat-sangat unik dan menarik ini. Ini adalah roadmap dari Virtual Goa Suisata. Kita telah melaksanakan webinar yang menjadi pra-event dari Virtual Goa Suisata tanggal 7 Agustus, dan kita insya Allah akan melaksanakan Virtual Press Conference besok dan tanggal 29 September, serta kita akan melaksanakan Virtual Goa Suisata yang pertama tanggal 3 Oktober 2021. Setelahnya, kita akan mengalasakan webinar bersama Gekraf, bersama JAPNAS, dan akhirnya kita di Desember akan melaksanakan Virtual Goa Suisata yang kedua. Tanggal 7 Agustus, kita sudah melaksanakan webinar. Alhamdulillah, sudah sangat luar biasa tinggi sekali animonya. Pembicaranya itu Pak Sandiaga Salahudi Muno, serta Ibu Sri Yanni sebagai Direktur PT Pesona Indonesia Jaya. Luar biasa, Bapak-Ibu, sekitar 2.134 orang memview atau melihat atau hadir di acara streaming itu, dan sangat luar biasa apresiasi Bapak Sandi terhadap produk dari DGAD Coffee & Gold, baik dari produknya ataupun dari packaging-nya. Nah, tujuan dari Virtual Goa Suisata, kita ingin menciptakan 2.500 komitmen tertulis masyarakat goes di Indonesia sebagai konkretisasi optimisme kebangkitan pariwisata Indonesia dari titik awal. Maksudnya titik awal itu seperti ini, Ibu. Jadi kita mulai dari diri sendiri atau masing-masing peserta, dan sebelum pariwisata itu dibuka kembali. Jadi para goeser akan foto di depan titik wisata atau destinasi wisata, walaupun dalam keadaan tutup, supaya ikut menyebarkan informasi bahwa di daerahnya atau di kotanya banyak tempat wisata yang menarik. Tujuan kedua, mendorong terciptanya destinasi wisata terbarukan, yang fresh dan unik, dan disosialisasikan melalui Virtual Goes Wisata 2021. Nah, terkait destinasi wisata terbarukan ini, ini istilahnya kami perjelas bahwa ini adalah destinasi atau titik wisata yang tercipta berdasarkan kreasi atau kreativitas dari masyarakat Indonesia, Bapak-Ibu. Banyak sekali tempat biasa yang dirubah menjadi tempat luar biasa, yang viral, yang instagramable di kota-kota di Indonesia. Nah, melalui Virtual Goes Wisata ini, kita ingin mendorong para peserta untuk menceritakan atau mempopularkan tempat wisata terbarukan tersebut ke seluruh Indonesia. Jadi, yang di luar Jawa bisa tahu kalau di Jawa itu ada Nepal, Panjava. Yang ada di luar Aceh, ada tahu di Aceh itu ada titik wisata yang viral dan instagramable. Walaupun itu tempat kuliner, walaupun itu tempat nongkrong, atau walaupun itu tempat ngopi, tapi dengan view yang cantik, hasil kreasi dari masyarakat Indonesia, itu yang harus kita dorong untuk segera tercipta banyaknya destinasi wisata terbarukan, Bapak-Ibu. Peserta Virtual Goes Wisata itu sangat beragam. Kita dari baby boomers, millennial, dan zillennial. Karena kita tidak ingin mengambil market spesifik yang seperti goeser-goeser serius, yang setiap minggu goeser itu kita tidak ingin spesifik ke sana, kita tidak ingin terkotak di sana, kita ingin buka seluas-luasnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang goeser-goeser seriusnya satu bulan sekali, bahkan dua bulan sekali, anak-anak kecil yang memang sudah mulai belajar goeser, nah ini yang kita tarik sebagai peserta. Lalu kelas menengah A, B, dan A, dan sepedanya pun juga beragam. Bisa sepeda lipat, bisa sepeda hias, bisa sepeda ontel, Bapak, atau road bike, fix it, touring, apapun. Jadi kita ingin membuka kesempatan seluas-luasnya kepada goeser masyarakat Indonesia untuk menjadi peserta Virtual Goes Wisata dan berkontribusi secara konkret dalam kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ini, Ibu, Bapak. Jadi komitmennya akan kita konkretisasi secara unik. Di kaos pesertanya, di kaos peserta Virtual Goes Wisata, di bagian punggungnya, akan ada space untuk nama peserta, nama kota, dan tanda tangan. Ini sebagai legitimasi bahwa mereka menjadi agen optimisme kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan 28 kota ini ada di, seperti yang Bapak bisa lihat dan Ibu bisa lihat di presentasi, tahap awalnya, kita akan buka pendaftaran dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 26 September 2021. Mereka akan mencari degade coffee and gold di kota tersebut. Lalu mereka akan googling dan menggunakan Google Maps, datang. Di kasir akan ada petunjuk pendaftaran, Bapak Ibu. Di mana di petunjuk pendaftaran itu ada scan barcode atau QR code yang bisa di-scan, lalu diisi formnya. Kita bekerja sama dengan lotcat.com, dan mereka akan mendapatkan e-ticket. Di mana e-ticket tersebut ada kode uniknya, dan kode unik itu akan disebutkan kepada kasir, dan kasir akan membuka sistem untuk meng-input kode unik tersebut. Peserta cukup membayar 50 ribu rupiah saja untuk mendapatkan free satu cup kopi fundening dari degade coffee and gold dan kaos peserta. Dan mereka akan disarankan untuk mendownload pegadaan digital untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk pegadaan itu seperti apa. Dan di sini ada syarat pertama, mereka diwajibkan foto bersama produk fundening tadi, dari degade coffee dan diunggah ke Instagram menggunakan hashtag virtualgaoswisata 2021, VGW 2021. Pada saat pengambilan kaos akan dilaksanakan 27 September sampai 3 Oktober, mereka tinggal datang ke degade coffee and gold menyebutkan kode unik dari tiket tersebut, lalu mereka akan menyebutkan kepada kasir, kasir akan melihat data yang kita punya, dan mereka akan mengambil kaos dan akan menuliskan tadi nama kota serta tanda tangan di kaos tersebut. Pada saat acara, pada saat tanggal 3 Oktober nanti, mereka akan membaca term and condition, mereka akan membawa helm, membawa minuman, membawa obat-obatan pribadi, dan mereka akan start dari degade coffee and gold masing-masing kota. Misalnya, kalau di Jakarta, mereka akan start dari degade coffee and gold kementerian BUMN, letaknya ada di Sabang. Nah, di sana nanti mereka akan foto dan mereka akan tag lokasinya dan menyebutkan bahwa mereka start di sana menggunakan hashtag VGW 2021. Setelah itu, Bapak-Ibu, mereka dipersilahkan untuk mengikuti satu dari tiga gelombang pelepasan virtual. Jadi, uniknya di virtual gois wisata ini, virtualnya adalah pelepasannya. Pelepasan robongan akan dilepas oleh Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno dari tempat yang berbeda, bukan kementerian BUMN. Mereka akan melihat pelepasan virtual tersebut melalui YouTube yang distreaming-kan, melalui YouTube The Gade Coffee and Gold by Pegadean. Dan itu dilaksanakan dalam tiga gelombang. Jadi, kita pastikan di acara tersebut, itu tidak ada penentuan titik tujuan wisata. Dipersilahkan. Dari The Gade Coffee and Gold Sabang, mereka dipersilahkan. Mau ke Monas, boleh. Mau ke Tukutani, boleh. Mau ke Taman Menteng, boleh. Mau ke Bundaran HI, boleh. Mau ke Museum Fatahilah, boleh. Mau ke Sunda Kelapa, juga boleh. Ini berjuang untuk menghindari kerumunan atau kerombolan dari peserta virtual goes wisata. Hal yang kedua, kita tidak menentukan jarak goesnya, Bapak-Ibu. Karena kita tadi buka seluas-luasnya peserta, kami persilahkan untuk bisa menjadi peserta. Ibu-ibu atau Bapak-Bapak yang dua bulan sekali goes, silakan. Jarak tiga, empat kilo sudah foto, di titik wisata lalu pulang, boleh. Kalau yang sudah biasa goes, mau dari Sabang menuju ke Tukutani foto, lalu menuju ke Monas foto, lalu menuju ke Fatahilah foto, lalu menuju Sunda Kelapa foto, untuk memperkenalkan titik-titik wisata yang ada di Jakarta kepada masyarakat Indonesia, juga boleh. Dan berikutnya adalah, kita tidak menentukan jadwal waktu keberangkatan. Kami menyiapkan tiga gelombang pelepasan virtual, tetapi kita tidak mengharuskan mereka untuk stand by atau mengikuti tiga gelombang tersebut. Apabila dia bisa datangnya jam sembilan, lalu melakukan goes ke titik-titik wisata itu, kita izinkan dan kita tidak gugurkan sebagai peserta. Dan jangka lama waktunya goes juga boleh, kalau memang dari Sabang mau lanjut ke Bandung, silakan juga untuk mendapatkan titik wisata di Jakarta dan di Bandung, kami perbolehkan juga. Jadi hal-hal itu kita utamakan dan kita tidak tentukan supaya tidak terjadi kerumunan atau kerombolan sehingga tidak berbenturan dengan peraturan PPKM yang ada. Di syarat yang berikutnya adalah, ketika mereka sampai ke titik lokasi wisata, mereka berfoto, Bapak-Ibu difotokan atau selfie boleh, lalu tag ke Degade Coffee & Gold dan ke Menparagraf RI, lalu unggah foto di IG dengan hashtag VGW 2021, dan selesai. Virtual selanjutnya, Bapak Jenderal tadi menanyakan, bahwa pengumumannya hadiah dan pemenang akan diumumkan melalui virtual atau melalui IG Degade Coffee & Gold, masing-masing otak. Nah, pengamanan progres di titik start, kita akan siapkan dua orang satpam, Bapak-Ibu. Di mana satpam pertama bertugas untuk memastikan jumlah peserta di dalam indoor area Degade Coffee & Gold adalah 50% dari kapasitas normal. Degade Coffee & Gold sama seperti tempat-tempat ngopi yang lainnya, seperti Starbucks atau lainnya, ada indoor area, ada outdoor area. Di dalam indoornya, kita akan tugaskan satpam atau security untuk memastikan kapasitasnya 50% dari kapasitas normal. Apabila tidak, apabila lebih, maka satpam akan punya kuasa untuk mempersilahkan beberapa peserta yang ingin melakukan start untuk keluar. Dan yang kedua, satpam kedua memastikan kerumunan di area outdoor tidak terjadi terlalu lama dengan cara mempersilahkan rombongan segera bergerak dan berpencar. Nanti akan ada perwakilan pegadaian yang akan melakukan doa bersama di Degade Coffee & Gold di masing-masing kota dan short drift di dalam Degade Coffee & Gold tanpa pengeras suara. Jadi tidak ada speaker, tidak ada mic, tidak ada toa dan semacamnya, dengan ketentuan jumlah peserta sebanyak 50% dari kapasitas normal Degade Coffee & Gold. Lalu ini adalah detail rencana pelepasan rombongan secara virtual. Jadi rombongan VVIP itu akan terdiri dari Mas Menteri Sandiaga Salaudin Uno, Direktur Pegadaian, serta Direktur Pesona Indonesia Jaya, akan dikita batasi 10 rombongan. Itu sudah termasuk tim dan ajudan. Lalu mereka akan start dari Degade Coffee & Gold Kenari, Jakarta Pusat. Ini yang kami sampaikan bahwa ini berbeda dengan peserta. Nanti peserta akan start dari Kementerian BUMN. VVIP akan start dari Kenari, supaya terpisah dan steril. Setelah itu, rombongan akan tiba pukul 6, lalu melakukan persiapan dan rumah pertama, melakukan foto bersama dan doa bersama. Lalu mereka akan start dari Degade Coffee & Gold Kenari, Jakarta Pusat, yang itu akan di-shoot dan akan di-streamingkan melalui YouTube yang tadi. Dan semua orang, semua peserta di 28 kota, sekitar kurang lebih hampir per hari ini 1.700 orang, itu akan melihat gawainya atau handphonenya, melihat pelepasan virtual tersebut, dan melakukan pelepasan rombongan secara mandiri berdasarkan YouTube tersebut. Di dalam Degade Coffee & Gold juga selalu ada TV besar, Bapak-Ibu, itu akan juga menyiarkan hal yang sama, akan menyiarkan streaming YouTube pelepasan virtual oleh pihak-pihak tersebut. Dan rencananya, VVIP melakukan hal tersebut dalam keadaan siap bersepeda, dan tujuannya nanti ke Tuku Tani. Dari Tuku Tani mereka akan melakukan foto, lalu akan melanjut ke patung Kuda Arjuna Wijaya di depan Indosat. Itu akan melakukan foto terlebih dahulu. Setelah itu, kita siapkan satu patwal untuk membukaan jalan, dan setelah itu, rombongan dipersilahkan terpisah. Kemungkinan besar Mas Menteri akan lanjut ke arah rumahnya di daerah Jakarta Selatan. Nanti ada Direktur Pegadian kembali ke Pegadian atau semacamnya, kami persilahkan. Ketentuan umum sudah kita sampaikan di etiket dari masing-masing peserta, bahwa nomor tujuh, Bapak-Ibu bisa dilihat, peserta diwajibkan memakai dan membawa perlengkapan lengkap seperti helm, masker, air minum, obat-obatan pribadi. Lalu yang selanjutnya, peserta sudah menjamin sepenuhnya bahwa peserta dalam kondisi sehat jasmani dan rohani pada saat pendaftaran dan sepanjang mengikuti acara. Selanjutnya, panitia penyelenggara, baik PT Pegadian, peserta anak buahnya, dan mitra vendor penyelenggara acara ini sepenuhnya tidak bertanggung jawab atas resiko peserta yang timbul, yaitu cedera, kecelakaan, atau kerugian fisik, maupun materi lainnya. Sehingga pihak penyelenggara dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum perdata dan atau pidana jika terjadi kejadian tersebut. Ini ada di seluruh tiket yang diterima oleh peserta, Bapak-Ibu. Dan hadiahnya itu kita siapkan Rp500.000 untuk masing-masing pemenang di setiap kota yang likes-nya paling banyak. Jadi akan ada 28 orang pemenang. Setelah itu, hadiah kedua ada gratis ngopi di The Gade Coffee & Gold selama 4 bulan untuk masing-masing pemenang. Jadi boleh ngopi di The Gade Coffee & Gold setiap hari boleh. Sehari sekali. Lalu akan ada 45 gratis menginap satu malam dengan breakfast di persona hotel. Ini tiket gratis voucher. Lalu ada hadiah sepeda lipat juga. Dan masih akan ada tambahan hadiah lagi mengingat kita laksanakan tanggal 3 Oktober. Insya Allah ada beberapa sponsor yang akan memberikan hadiah berupa barang seperti logam mulia dan lainnya. Tema VGW di Oktober, optimisme untuk bangsa. Di Desember, ceria bangsa. Insya Allah di Desember kita sudah makin landai dan sudah bisa lebih baik daripada bulan ini. Program lanjutannya akan ada webinar bersama Gekraf dan bersama Japnas yang dilaksanakan secara online dari The Gade Coffee & Gold. Lalu ini komitmen kami bahwa tidak ada ceremonial offline di masing-masing outlet. Jadi tidak ada yang namanya resflex, tidak ada yang namanya speaker atau sound system untuk menghindari pengumpulan massa atau kelombolan atau kluster baru COVID. Lalu kita akan memastikan pengunjung pada saat start dan finish di The Gade. Area indoor adalah 50% dari kapasitas seperti yang saya sudah jelaskan. Lalu kita akan melepas grup menjadi 3 kelompok dengan jidat 30 menit. Dan perempuan rombongan dilakukan dan bisa disaksikan di YouTube melalui HP masing-masing peserta dan memastikan nanti di titik finish dengan sistem grouping. Maksudnya, dari peserta yang ingin kembali lagi ke The Gade Coffee, SAPAM akan tetap bertugas untuk memastikan supaya tidak ada kerumunan yang berlebihan. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, ini contoh dari foto virtual golesi sarta yang kami maksud. Jadi mereka akan foto di depan titik wisatanya dan mereka akan posting sehingga insya Allah orang-orang bisa tahu kalau ini saya lakukan di Depok, Ibu, Bapak-Ibu. Ada Kampung 99 namanya. Saya juga baru tahu sehingga teman-teman yang di Sumatera, teman-teman yang di Kalimantan, bahkan teman-teman yang ada di Palu bisa tahu bahwa di Depok itu ada Kampung 99 yang bentuknya seperti ini. Sehingga sekarang kalau ke Jakarta bisa memasukkan list dan berwisata di Indonesia saja. Seperti itu, Bapak-Ibu. Nah, ini saya jelaskan. Saya coba play. Ini adalah video TikTok campaign yang kita sudah buat untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang saya jelaskan tadi. Kalau saya menjelaskan tadi, laki jadi kurang menarik. Nah, ini mungkin karena modelnya perempuan jadi lebih menarik, Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini video pertama. Video kedua, waktu mereka melakukan pengambilan kaos. Terima kasih. Video selanjutnya tentang petunjuk keselamatan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, video selanjutnya tentang pelaksanaan di acara VGW. selanjutnya tentang petunjuk keselamatan. Terima kasih. 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 Terus, teman-teman tadi sudah menyampaikan rencana kegiatan penyelenggaraannya dan selanjutnya mungkin untuk dapat diberikan arahan berkaitan dengan proses perizinannya. Apakah kegiatan ini sudah layak untuk bisa tayang, izin untuk dilanjutkan untuk diselenggarakan seperti itu. Mungkin perlu diberikan masukan, mungkin ada detail-detail yang juga harus diselesaikan, baik itu dari sisi mungkin pengamanan perjalanannya, ataukah bagaimana, ataukah mungkin ada hal-hal lainnya yang berkaitan dengan cepat. Kami berikan kesempatan pertahun mungkin kepada Pak Jendral ya, Mas Kris, monggo silahkan. Terima kasih Mbak Diti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mbak Desi, teman-teman semua. Bil khusus kepada Mas Rizky yang telah menjelaskan tentang rencana virtual GOES. Saya kira saya menyambut baik apa yang akan diselenggarakan, karena ini adalah salah satu bentuk inovasi ya. Bagaimana kita memadukan antara kita mencari sehat, kemudian berkreasi dengan hal-hal yang sekarang menjadi booming. Karena masyarakat kita kan senang foto-foto. Jadi di mana-mana pasti foto. Termasuk saya juga, kalau saya GOES rame-rame pasti sefoto-foto. Padahal GOES-nya cuma 5 km, tapi fotonya banyak. Apalagi makanya. Saya kira sudah cukup bagus untuk bisa menjelenggarakan. Dan yang saya lihat tadi juga untuk paparan dari Mas Rizky sudah jelas sekali untuk poin-poinnya. Kemudian, saya kira kalau di bulan Oktober dan Desember, ya mudah-mudahan sih sudah landi ya COVID-nya. Kadang-kadang kalau kita lihat pada PPKM darurat pertama itu oleh Kapolda Metro, betul-betul dilarang itu, GOES itu dilarang. Makanya saya juga waktu itu berhenti juga. Aku ditanggup sama polisi saya, Mestri Kuen, saya juga polisi. Hal yang perlu saya garis bawahi kepada Mas Rizky dan Panitia nanti adalah faktor kerumunannya. Sebetulnya kalau olahraga kan hal yang biasa dan memang harus kita lakukan. Tapi kerumunan itu yang harus kita batasi benar ya. Makanya nanti yang Mas Rizky sampaikan tadi, di lapangan harus betul-betul bisa dipantau dan dijelaskan kira-kira berapa jumlahnya seperti itu. Nah kalau misalkan ini ada kerumunan, ya mungkin bisa dipecah Pak. Dipecah misalkan berangkatnya itu 10 dulu, 10, 10, 10, supaya tidak terjadi kerumunan. Nanti masalah pengamanan akan dibahas oleh teman-teman dari Mabes Pori. Kemudian tentang waktu. Waktu itu kan kita kan ada yang, kalau saya lihat di 28 kota itu ada yang di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kalau di sini jelasannya jam 7, di NTT sudah jam 9, sudah kepanasan. Ini mekanismenya seperti apa? Supaya olahraganya juga biar sama-sama dapat yang enak, yang satu kedinginan, satu kepanasan. Kemudian ingin saya penjelasan ulang itu tentang konkretisasi 2.500 itu maksudnya apa ya? Tadi saya belum begitu paham. Saya kira masukkan dari saya itu nanti masalah perizinan akan disampaikan oleh teman-teman dari Mabes Pori, termasuk juga pengamanannya. Nanti untuk masalah kesehatan masyarakat dan lain-lain dari teman-teman dari Pementerian Kesehatan. Saya kira itu Mbak Desi, Mas Chris, terima kasih. Terima kasih, Mas Chris. Jadi teman-teman sudah ada beberapa masukan dan arahan dari Pak Chris Nandi. Mungkin nanti bisa lanjut ditanggapi ya sekalian aja, Mas Chris. Selanjutnya kami persilahkan Pak Teguh dari Mabes Pori. Silahkan Pak Teguh. Salam kenal, saya baru ketemu Pak Teguh. Baik, Bu Desi. Terima kasih. Kami tadi agak kesulitan, Bu, untuk masuk ke Zoom-nya. Karena dari undangannya tidak dicantumkan kontak person maupun password-nya. Jadi kita berusaha mencari-cari dulu tadi. Alhamdulillah bisa berhasil. Pada prinsipnya, Bu, kegiatan seperti ini Polri tetap mendukung dan mengamankan. Cuma permasalahannya sebaiknya setiap event yang sepatnya besar agar penyelenggara melayangkan surat untuk didukung pengamanannya ke wilayah hukum masing-masing, Bu. Kalau Mabes Pori siap mendukung, jadi misalnya wilayahnya ini meliputi Jawa Barat maupun Polda Metro, ya harus dilayangkan suratnya kepada Kapolda Metro maupun Kapolda Jafar. Dimanapun, walaupun dilaksanakan di Bali, di mana, tidak ada masalah. Yang penting ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, supaya pihak kepolisian menyiapkan pengamanannya. Demikian, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Teguh. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya, Pak. Suratnya mungkin kemarin belum dilengkapi secara tuntas, karena memang kemarin dibuat sangat mendadak. Baik, terima kasih. Udah jelas ya, Mas Rizky, dan teman-teman berkaitan dengan perizinan, mungkin juga untuk pengamanan. Dari Mabes Mori, prinsipnya tentu pasti mendukung, dan harus terus dikoordinasikan dengan pihak-pihak. Sampai kanan. Mohon maaf, Bu. Ya, silahkan, Pak. Mohon maaf, sudah disampaikan. Dari Perizinan. Mudah-mudahan, Bu. Oh ya, silahkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, Pak Chris yang kami banggakan, Mas Rizky, dan peserta sekalian. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya tambahkan tadi dari Sokori. Yang pertama adalah benar sekali bahwa untuk penelenggaraan, panitia, yang kami, kami, kebetulan kami yang dari Perizinan, kunci pertama adalah rekomendasi yang Satgas COVID. Dan Satgas COVID-nya, saya pikir pasti termasuk melibatkan kewilayahan. Mengingat wilayah kita ini, seluruh Indonesia ini, levelnya itu berbeda-beda. Apakah nanti Jakarta pasti akan sama dengan yang di NTT, yang di Makassar, dan sebagainya. Jadi nanti juga ketika mengajukan izin ke Mabesbori, ke kami tentunya, ke Pak Intel Kambori, nanti ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bahwa pastinya rekomendasi tentang yang dari PNBP, PNBP ataupun Satgas COVID-nya, kemudian sesuaikan juga yang diwilayahan. Pasti harus. Yang kedua adalah rekomendasi dari panitia harus mengajukan juga, memberitahu ke polga-polga di wilayah. Saya pikir panitia wilayah minimal harus berkoordinasi. Karena ini nantinya, dengan peserta yang ribuan ini, kemudian nanti seperti tadi Pak Krisna disampaikan, akan dilepas 10-10. Kok menurut kami ini jadi berapa ini peserta? Jadi mungkin jadi tetap saja akan numpuk. Ketika ada numpuk masyarakat, masyarakat menumpuk banyak, terjadi kerumunan dan sebagainya. Pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari sisi pengamanan. Satu, pasti pengamanan rute, pengemanan lokasi, dan juga nanti tambahan-tambahan pengamanan terhadap kerumunan-kerumunan itu. Kalau terjadi dampak itu. Oleh karena itu, intinya kami menambahkan, kami akan sepakat bahwa izin nanti pasti tidak ada kesulitan dari kami, nanti akan berikan izin. Tapi izin perlu diketahui bahwa ketika dari Bintel Kampur memberikan izin, ini sudah yakin bahwa masyarakat, bahwa situasi COVID ini sudah terkendali. artinya sudah ada rekomendasi dari Satgas COVID. Kemudian kita juga memungkinkan Polri untuk melakukan pengamanan di lapangan. Jadi nanti ketika izin terbit, sekaligus tentunya sudah ada rent pump yang dibuat dari Sopori untuk Mabus Polri. kemudian di wilayahan pasti wilayahan yang melakukan pengamanan. Sehingga diperlukan, kali lagi, yang paling diperlukan adalah rekomendasi dari Satgas COVID dan rekomendasi dari kepolisian ke tempat nanti yang mengamankan ini supaya tidak dampaknya ini betul-betul dampak positif yang kita dapat. Jadi tidak ada lagi misalnya akibat dari kegiatan itu, maka terjadi ini dan sebagainya. Terima kasih. Itu saja, Bu. Mohon maaf. Kami selalu membuka komunikasi dan koordinasi. Saya Ahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Khabib. Yang Badan Intel Kampori. Terima kasih atas arahannya, teman-teman. Selanjutnya. Kamu persilakan, teman-teman, dari Satgas COVID. Terangkali ada yang hadir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dari media center COVID yang dikabari oleh Mas Rizky. Untuk izin sendiri, memang sedang dalam proses untuk acara tersebut. Kita belum bisa memastikan apakah nanti Bapak Kepala Badan ini memberikan atau belum sedang masih dalam kajian, Bu. Sementara itu dulu yang bisa kita update, Bu. Baik. Terima kasih, Mas Dono, dari Satgas COVID. Mungkin saya perlu informasi juga dari Mas Rizky dan teman-teman berkaitan dengan waktu penyelenggaraan kegiatan ya. Karena kan sekarang ini lagi PPKM mungkin di beberapa tempat dengan level yang berbeda-beda. Iya, Bu. Ini apakah ada apa ya, maksudnya apakah ada informasi berkaitan dengan penyelenggaraan ini karena perlu-perlu kejelasan juga ketika di level 4 apakah akan sama. Pastinya perlakuannya tidak sama dengan di level 2 dan level 3. Mungkin seperti itu. Itu yang harus kita perhatikan juga. Mungkin perlu ada informasi. Silahkan. Jadi begini, Bu. Berdasarkan update yang saya dapat, beberapa event itu memang untuk di bulan Agustus ini diundurkan. Karena berkaitan dengan surat edaran dari Kemendagri. Dan level pada PPKM di setiap wilayah. Misalnya, salah satu contoh event yang kemarin itu saya ajukan Piala Presiden Cup di Caumania itu. Yang rencananya tanggal 18 Agustus diadakan terpaksa mundur. Karena acuannya dari SE, surat edaran dari Kemendagri. Dan karakteristik PPKM di setiap wilayah. Itu, Bu. Yang jadi panutan. Dan satu lagi, positive rate itu juga bisa jadi panutan angka positive rate terus PPKM setiap wilayah. Itu aja sih, Bu. Sementara dari kami. Baik. Terima kasih, Mas Dono. Oke. Selanjutnya, saya persilahkan mungkin Mas Rizky atau teman-teman dari pihak penyelenggara. Mungkin ada yang akan disampaikan untuk menanggapi. Menggol. Baik. Terima kasih, Bu Desi. Bismillah. Saya akan menjelaskan pertanyaan pertama terkait Pak Kris Nandi. Masukannya terima kasih banyak, Bapak. Untuk kerumunan harus benar-benar dipantau. Lalu pemecahan untuk keberangkatan juga itu merupakan masukan yang baik sekali. Dan untuk perbedaan waktu, kami memang sudah menghitung kalau 6.30 dari WIB, maka di pihak lain itu di WIT dan WITA itu jam berapa sudah kita sampaikan di etiket masing-masing. Dan itu sebabnya juga kita bikin ada 3 gelombang, Pak, supaya memang misalnya yang di Indonesia sebelah timur bisa dimulai lebih cepat dan ikut 3 gelombang pertama. Begitu, Pak. Dan untuk Pak Tegu, Pak Tegu Karyadi, baik, siap, untuk memberitahuan di masing-masing kota. Nah ini kami mohon arahan, Pak. Jadi kita setelah rakor ini akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan masing-masing kota atau menunggu surat atau rekomendasi dari Mabes Polri, Pak. Jadi apakah dari kota dulu baru ke Polri Mabes atau sebaliknya gitu, Pak. Mohon izin. Dari Pak Kapitian Mas, siap surat rekomendasi dari Satgas COVID sedang proses, Pak. Nah, terkait dengan pengunduran acara sampai 3 Oktober, kami juga akan merubah permohonan surat rekomendasinya sehingga bisa valid untuk 3 Oktober, Bapak. Dan untuk kepada Polda dan Panita Wilayah, sama, Pak. Jadi kita mohon arahan, kita ke daerah dulu baru ke Mabes atau kita ke Mabes dulu baru ke daerah? Mohon izin, Pak. Mohon arahan. Mungkin saya sampaikan langsung mungkin Pak Serizky. Jadi mohon maaf. Nanti gini aja sambil koordinasi, ini prinsipnya adalah sesungguhnya kalau ngomong jalur komando, ini adalah dari Mabes ke bawah. Namun pelaksanaan juga di kewilayahan. Jadi sebaiknya gini, nanti bersamaan, bersamaan saja, panitia yang dari, mungkin panitia dari kewilayahan sekaligus menyampaikan tembus di kewilayahan, namun Mas Serizky juga secepat mungkin koordinasi di pemberitahuan secara resmi ke kami, sehingga kami nanti dari Bintel Kampori atau nanti dari Sopori kita akan mengadakan mungkin ada semacam teknis, mungkin teknis pengamanan. Teknis pengamanan ini di lapangan mungkin agak sulit nanti kalau kita langsung model virtual. Mungkin secara ini nanti Mas Serizky bisa memberikan paparan di depan sok nanti yang kita hadiri bahwa tenisnya dari mulai start ini begini, ini begini, dan sebagainya seperti event-event yang sudah kita laksanakan bersama, para kraft dan kori kita sudah sering sepertinya. Jadi sekali lagi mungkin bisa bersamaan saja Mas Serizky, nanti mana-mana yang kurang jadi kita sambil mengoreksi. Kalau nggak ada saya ada Pak Jiran juga. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Lalu untuk selanjutnya, tadi saya tertinggal, izin Pak Kris Nandi tadi ada yang terlewat, mohon maaf. Konkretisasi semangat itu, semangat optimisme yang disampaikan oleh Mas Menteri Sandiaga Uno melalui kesempatan media dan berita, itu coba kita konkretisasi dengan peserta virtual Goa Susata itu menuliskan semangat itu, menuliskan komitmen itu di kaos masing-masing peserta Bapak. Jadi mereka itu seperti punya pasport bahwa mereka adalah agen optimisme. Mereka akan menjadi agen optimisme kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatifnya Kemenparekral. Dan semakin konkret, semakin real bahwa mereka juga berfoto di depan tempat-tempat wisata baik yang terbarukan atau wisata yang lama walaupun masih dalam keadaan tutup Bapak. Jadi sehingga ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa di Solo itu ada tempat enak, ada tempat keren, ada tempat Instagram seperti apa, di Aceh seperti apa, bahkan di Palu Bapak, Ibu, ini semangatnya luar biasa, kami sampai luar biasa pesertanya sampai melebihi dari batas yang kita siapkan. Seperti itu Bapak, Ibu, Pak Chris. Lalu, tadi masukan dari Ibu Desi, kalau untuk PPKM-nya yang masih bergelombang nantinya maksudnya belum rata di level ketiga ataupun level kedua, kita siap untuk melakukan treatment khusus, Ibu. Misalnya dengan Insya Allah di Oktober nanti keadaan levelnya 3 dan 2, kalau di level 3 nanti kita persilahkan mereka bisa start di titik rumah masing-masing. Jadi mereka hanya mendaftar ke Degade Coffee & Gold lalu mengambil kaos ke Degade Coffee & Gold dan untuk daerah atau kota dengan level PPKM 3 itu kita persilahkan untuk mereka go west start dari rumah masing-masing menuju titik wisata dengan tetap harus foto dan mengupload fotonya di titik wisata tersebut supaya bisa mempunyai kesempatan mendapatkan hadiah uang tunai 500 ribu dan gratis kopi selama 4 bulan tersebut, Ibu. Begitu, Ibu. Kira-kira. Baik. Terima kasih Mas Rizky atas penjelasannya. Alhamdulillah Insya Allah semua sudah jelas ya untuk persiapan penyelenggaraan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Namun di sini juga kami sangat apresiati buat teman-teman semua penyelenggara dan juga kami berterima kasih banyak untuk Pak Krisandi kemudian Pak Teguh dari Subsporly kemudian Pak Kabedian Mas dan teman-teman semua yang sudah ada teman-teman dari Gekraf dan juga dari Pegadaian mungkin teman-teman Pegadaian dan Gekraf mungkin ada yang mau disampaikan enggak? Silahkan ada siapa mungkin dari ada yang mau disampaikan lagi? Ada Mas Ferry mungkin ada yang mau ditambahkan Mas Ferry atau Mas KW Mas KW Mas KW atau Mas Ferry Mas KW sudah izin geser ada Zoom meeting lain Bu mohon maaf ya sejauh ini sih kalau dari Gekraf tetap mengoptimalkan seluruh DPC dan juga DPW yang ada Bu jadi nanti tim kami juga sudah berkoordinasi untuk set up bantu monitoring dan juga hospitality teman-teman yang ada di Degade Coffee and Gold yang masing-masing di area tersebut sejauh ini sih masih dalam terkoordinir baik terima kasih mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup kebetulan kami juga masih ada kegiatan lain untuk rapat di jam 2 cukup cukup terima kasih banyak kalau begitu Mas Chris sudah jelas ya jelas Mbak terima kasih siap teman-teman dari story sudah siap sudah jelas itu ya ya Bu jelas Bu terima kasih Pak Kabit juga terima kasih terima kasih banyak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih atas kehadiran semuanya Alhamdulillah dan insya Allah kita masih punya beberapa tugas lainnya juga yang insya Allah nanti akan bertemu lagi mudah-mudahan semuanya sehat dan seadalam lindungan Allah Amin terima kasih sukses untuk penyelenggaran kegiatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu dan Bapak saya izin live terima kasih banyak ya Ibu kenapa saudara-saudara lagi ketawa-ketawa hati-hati di belakang hai Mbak May hai iya Mbak May makin cemerlang aduh cemerlang cemerlang atau apa nih